Feng Hao tercengang saat melihat cahaya ilahi lima warna menghilang di permukaan tubuhnya. Bukan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindar, tapi dia secara tidak sadar bereaksi. Wajah Huang Fu Wushuang menjadi sangat pucat. Cahaya ilahi lima warna melingkari tangannya, memancarkan riak yang menakutkan. Sebuah cermin kuno muncul di tangannya, dan aura kuat tiba-tiba turun di aula. Cermin ilahi Sekikun Feng Hao tanpa sadar berteriak ketika dia melihat cermin kuno di tangan Huang Fu Wushuang yang memancarkan cahaya ilahi lima warna. Banyak adegan samar-samar terlintas di benaknya, dan beberapa bagian ingatan sepele melonjak ke dalam pikiran Feng Hao seperti air pasang. Ketika Wu Liang dan yang lainnya melihat cermin kuno yang muncul di tangan Huang Fu Wushuang, wajah mereka dipenuhi keheranan. Riak yang dipancarkan dari permukaan cermin bahkan menyebabkan mereka merasakan jantung berdebar yang berasal dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Itu jelas bukan artefak suci. Senyuman di wajah Wuli yang perlahan membeku. Pedang pelangi yang mengejutkan di tangannya mulai bergetar setelah cermin kuno muncul. Sebagai pengguna pedang pelangi yang mengejutkan, dia bahkan bisa merasakan bahwa pedang pelangi yang mengejutkan di tangannya mengeluarkan perasaan tunduk. Kita harus tahu bahwa pedang pelangi yang mengejutkan adalah artefak suci. Jika artefak suci pun mengirimkannya, mungkinkah itu artefak kaisar? Wajah ketiganya dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka memikirkan artefak kaisar. Kita harus tahu bahwa jumlah artefak kaisar di benua bela diri sejati dapat dihitung dengan jari, dan semuanya diturunkan di masa lalu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Huang Fu Wu Shuang akan memiliki artefak kaisar. Tatapan Li Xiang Tian perlahan menyapu cermin ilahi sekikun. Cahaya ilahi lima warna pada cermin ilahi sekikun sangat pekat. Cahaya ilahi yang menyilaukan sepertinya telah mengubah cermin kuno itu menjadi matahari yang terik, membuatnya mustahil untuk melihatnya secara langsung. Dia hanya bisa melihatnya sekilas. Bahkan jika dia mengalihkan pandangannya, matanya akan terbakar oleh cahaya ilahi lima warna. Itu bukan artefak kaisar. Ekspresi Feng Hao berubah serius. Setelah melihat cermin ilahi sekikun, pecahan ingatannya muncul dan menghilang. Beberapa hal secara bertahap muncul kembali dalam pikirannya, dan dia secara alami mengingat asal mula segel dewas sekikun. Itu bukan persenjataan berdaulat. Wu Liang bingung. Jika itu bukan senjata kekaisaran, lalu apa itu? Bahkan jika itu adalah senjata suci, ia tidak akan mampu memancarkan gelombang mengerikan seperti itu. Namun, saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya menjadi serius, dan pupil matanya mengecil. Dia bergumam, Mungkinkah itu senjata ilahi tertinggi? Senjata ilahi tertinggi. Keempat kata ini sangat bergema di hati setiap orang yang hadir. Wu Liang dan dua lainnya sangat terkejut, bahkan Li Xiang Tian pun tidak terkecuali. Huang Fu Wu Shuang sebenarnya menggunakan Sovereign Divine Armament. Di benua Zen Wu, selain kelompok ahli super yang telah mendirikan benua tersebut, orang-orang secara bertahap melupakan beberapa hal setelah puluhan juta tahun. Kaisar Agung bukanlah yang terkuat di dunia ini. Akademi dan Kuil Tao harus memiliki beberapa catatan dalam surat pribadi mereka. Di masa lalu, ada Kaisar Agung dan orang bijak di mana-mana di negeri ini. Bukan berarti benua Zen Wu akan terkurung di masa depan. Orang terkuat adalah Sage of Dao dan Sage of Kaligrafer. Dalam surat-surat pribadi itu, secara samar disebutkan bahwa ada alam yang lebih menakutkan di atas alam Kaisar Agung, dan itu adalah alam berdaulat. Namun, alam berdaulat secara bertahap telah dilupakan di benua Zen Wu. Jika Feng Hao tidak mengungkitnya hari ini, Wu Liang dan yang lainnya tidak akan bisa mengingat hal-hal yang tidak diketahui siapapun. Eksistensi di atas Kaisar, alam berdaulat. Senjata yang digunakan oleh penguasa ini dikenal sebagai persenjataan ilahi yang berdaulat. Itu adalah senjata menakutkan yang jauh melampaui persenjataan Kaisar. Pada saat ini, Huang Fu Wushuang memegang cermin penguasa ilahi sambil menatap Feng Hao. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman tipis saat dia berkata dengan suara yang menakutkan, Sekarang, menurutmu apakah aku punya kemampuan untuk membunuhmu? Semua orang yang hadir terdiam. Dengan Sovereign Divine Armament di tangan, Huang Fu Wushuang bahkan bisa mengalahkan Wu Liang dan dua lainnya, apalagi membunuh Feng Hao. Di hadapan kekuatan Sovereign Divine Armament, tidak ada yang bisa menghentikannya. Wu Liang dan dua lainnya menahan nafas. Kartu andalan Huang Fu Wushuang terlalu menakutkan. Dia sebenarnya telah mengeluarkan Sovereign Divine Armament. Bahkan jika mereka berempat bergabung, mereka tidak akan mampu melawannya. Namun, ekspresi Feng Hao berangsur-angsur berubah menjadi tenang. Tidak ada sedikitpun riak di matanya, seolah kemunculan cermin langit ilahi tidak memengaruhinya sama sekali. Apakah persenjataan ilahi yang berdaulat sangat kuat? Sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Dia mengulurkan tangannya dan mengarahkan pandangannya pada Huang Fu Wushuang. Meskipun ingatanku belum sepenuhnya pulih, setidaknya aku tahu bahwa tampaknya ada kekuatan lain di dunia ini yang bahkan Sovereign Divine Armament di tanganmu tidak dapat melawannya. Mendengar itu, Wu Liang dan dua lainnya tercengang. Apalagi yang bisa dilawan oleh Sovereign Divine Armament di dunia ini. Kecuali para penguasa yang telah meninggal itu hidup kembali, barulah mereka dapat melakukannya. Feng Hao, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Wu Liang menoleh dan menatap Feng Hao dengan ragu. Namun, dia menyadari ada senyuman lucu di wajah Feng Hao. Selanjutnya, pandangannya tertuju pada wajah Huang Fu Wushuang. Ketika dia melihat wajah orang itu berangsur-angsur berubah pucat, mau tak mau dia terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah yang dikatakan Feng Hao itu benar? Pada saat berikutnya, gelombang riak energi aneh perlahan-lahan ditransmisikan dari telapak tangan Feng Hao. Ruang di sekitarnya seketika menjadi terdistorsi dan suara samar terdengar. Meretih. Seiring dengan munculnya suara-suara itu, tatapan semua orang tertuju pada tangan Feng Hao. Mereka semua ingin tahu kekuatan apa yang dimiliki Feng Hao saat menghadapi persenjataan ilahi yang berdaulat. Dia sebenarnya tidak takut dengan Sovereign Divine Armament. Meretih. Kilatan petir kecil dan cemerlang tiba-tiba muncul entah dari mana dan menempel di telapak tangan Feng Hao. Namun, setelah munculnya sambaran petir ini, energi yang sangat menakutkan yang dipenuhi dengan kehancuran perlahan muncul ke permukaan. Wu Liang dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi seolah-olah mereka melihat hantu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur dan memperlebar jarak antara mereka dan Feng Hao. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan bahkan ketakutan. Kekuatan hukuman surgawi. Mata Li Xiang Tian bersinar dengan sedikit kebingungan. Pada saat ini, dia benar-benar tidak dapat memahami Feng Hao. Su Wu dalam ramalan itu sebenarnya telah memahami kekuatan hukuman surgawi. Bahkan dia tidak tahu harus berkata apa. 2012. Ini semua berkatmu. Cermin ilahikun surgawi di tanganmu telah mengingatkanku pada banyak hal, seperti kekuatan hukuman surgawi. Feng Hao mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan sambaran petir yang sangat terang muncul. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu Wu Liang dan yang lainnya atau Li Xiang Tian, semuanya memasang ekspresi ketakutan saat mereka melihat sambaran petir di tangan Feng Hao. Tidak ada orang yang tidak takut akan hukuman surgawi. Bagaimanapun, setiap kultifator pada akhirnya akan menghadapi hukuman surgawi. Terutama ahli tingkat sein seperti mereka. Mereka bisa dikatakan sangat membenci kekuatan hukuman surgawi. Berapa kali mereka menerobos, hukuman surgawi telah menyiksa mereka hingga tak bisa dikenali lagi. Astaga, ini pertama kalinya aku melihat seseorang benar-benar memahami kekuatan hukuman surgawi. Wu Liang bergumam linglung. Benua bela diri sejati telah ada sejak lama, namun belum pernah ada orang yang bisa memahami kekuatan hukuman surgawi. Kekuatan hukuman surgawi mewakili kehancuran ekstrim, dan itu adalah kekuatan paling menakutkan yang lahir dari langit dan bumi. Namun, benda itu ditangkap oleh manusia. Ini sungguh tidak terbayangkan. Wu Liang dan yang lainnya tersenyum pahit. Tidak heran Feng Hao adalah void martial dalam ramalan itu. Jika hal yang tidak terbayangkan seperti itu bisa terjadi padanya, lalu apa lagi yang tidak bisa dia lakukan? Desis mendesis. Petir menyambar tanpa henti, mengeluarkan suara mendesis yang memekakkan telinga. Kekuatan hukuman surgawi di tangan Feng Hao tiba-tiba melonjak. Semua orang yang hadir hanya merasakan mata mereka bersinar, dan kemudian jejak ilat melintas di seluruh aula. Setelah beberapa saat, semua orang perlahan membuka mata mereka, hanya untuk melihat pedang panjang yang sepenuhnya terkondensasi dari petir di tangan Feng Hao. Warnanya benar-benar perak, dan ada percikan petir seperti ular yang terus-menerus memancar ke segala arah, menyebabkan ruang di sekitarnya perlahan terdistorsi. Feng Hao dengan santai melambaikannya beberapa kali, dan perasaan familiar datang dari pedang panjang yang terbentuk dari hukuman surgawi di tangannya. Hal ini menyebabkan hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Mungkin, dia hanya bisa dengan cepat memulihkan sebagian ingatannya selama pertarungannya dengan Huang Fu Shuang. Huang Fu Shuang mengerutkan kening saat dia menatap Feng Hao saat ini. Adegan ini sangat mirip. Di masa lalu, energi kesengsaraan surgawi di tangan Feng Hao hampir memaksanya menemui jalan buntu, dan bahkan kekuatan ilahi dunia di dalam tubuhnya tidak mampu menahannya. Sial, aku hampir berhasil. Huang Fu Shuang merasa sangat tidak rela di dalam hatinya. Dia jelas tahu bahwa Feng Hao hanya memiliki Tao of Battle Will yang paling dasar, dan dia bahkan belum membangkitkan energi hukuman surgawi. Tapi setelah beberapa serangan penyelidikan dari dia dan Li Xiang Tian, dia berhasil menguasai energi hukuman surgawi yang menakutkan. Jangan bilang kamu pikir kamu bisa melawanku hanya dengan hukuman surgawi ini. Huang Fu Shuang berbicara dengan dingin sementara cermin surgawi ilahi di tangannya tak henti-hentinya berkedip dengan cahaya ilahi lima warna yang tak terbatas. Sepertinya ia siap melancarkan serangan mengerikan kapan saja. Pada saat ini, Huang Fu Shuang tahu bahwa ketika ingatan Feng Hao berangsur-angsur terbangun, jika dia tidak bergerak dan membunuh Feng Hao, maka setelah ingatan Feng Hao pulih sepenuhnya dan bahkan berbagai kekuatan di tubuhnya sepenuhnya ditangkap oleh Feng Hao, mungkin tidak mudah baginya untuk bergerak. Feng Hao tidak mengindahkan kata-kata dingin Huang Fu Shuang. Dia dengan erat menggenggam pedang panjang yang terbentuk dari energi hukuman surgawi, tapi dia punya rencananya sendiri di dalam hatinya. Sejak dia bertemu Huang Fu Shuang sekali lagi, potongan-potongan kenangan sepertinya tak henti-hentinya terlintas di benaknya, dan secara samar-samar memungkinkan dia untuk mengingat banyak hal. Namun, mereka belum sepenuhnya pulih, dan semuanya merupakan fragment yang tidak lengkap. Tapi Feng Hao merasa selama dia terus-menerus melawan Huang Fu Shuang, ingatannya mungkin akan pulih sepenuhnya. Pada saat itu, dia secara alami tidak perlu takut lagi pada Huang Fu Shuang. Kita akan tahu setelah kita bertarung. Feng Hao tersenyum acu-ta'acu sebelum sosoknya tiba-tiba menyerbu ke depan, dan dia meninggalkan bayangan di langit. Dia bisa melihat bahwa Huang Fu Shuang masih takut dengan energi hukuman surgawi yang dia miliki, jadi dia ingin mengambil langkah pertama dan mengambil inisiatif. Huang Fu Shuang secara naluriah mundur setengah langkah ketika dia melihat Feng Hao menyerang, dan cahaya ilahi lima warna di tubuhnya melonjak dengan anggun dan muncul. Seluruh Aola langsung berubah menjadi lautan energi lima warna, dan cermin ilahi langit melayang tanpa henti di dalamnya sementara kekuatan ilahi yang sangat besar keluar darinya. Merasa. Sambaran petir merobek langit, dan dengan mudah merobek lautan energi lima warna. Bahkan cermin langit-langit tidak mampu menahan energi hukuman surgawi yang sangat merusak. Karena energi hukuman surgawi mewakili kehancuran yang ekstrim, dan itu adalah salah satu energi yang paling menakutkan di dunia. Anehnya, sambaran petir putih telah meletus dari pedang di tangan Feng Hao, dan kilat yang menyilaukan berkedip-kedip saat menyelimuti seluruh tubuh Feng Hao. Petir yang menyilaukan memancarkan gelombang raungan naga, dan menyebarkan cukup banyak energi lima warna. Ekspresi Huang Fu Shuang berubah sedikit dingin ketika dia melihat Feng Hao hendak mendekatinya. Dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya, dan energi mengerikan melingkari jari-jarinya. Setelah itu, segel langit-langit dengan cepat terbentuk, dan gejolak mengerikan yang dipancarkannya bahkan menghancurkan seluruh ruang ini. Segel langit-langit Huang Fu Shuang berteriak dengan dingin, dan dia tidak menahan sama sekali. Dia bertekad untuk membunuh Feng Hao. Segel langit-langit itu bagaikan sebuah gunung yang turun dengan ganas dari langit, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan praktis tidak mampu menahan kekuatan ilahi yang begitu kuat. Seluruh aola bergetar, tapi Feng Hao tidak takut sama sekali. Niat bertarung memenuhi seluruh tubuhnya, dan cahaya pedang petir di tangannya semakin terang. Dia secara alami tidak dapat membangkitkan pikiran untuk mundur. Ledakan Sambaran petir perak dan segel dewa lima warna bertabrakan dengan ledakan keras. Seolah-olah mereka ditakdirkan untuk bertemu sekali lagi, dan ledakan yang menakjubkan pun terjadi. Riak energi yang mengerikan menyapu, dan memenuhi seluruh aola. Bahkan tembok pun terkena dampaknya saat ini, dan hancur. Aola itu berguncang, seolah tidak mampu menahan riak energi yang menakutkan. Namun, sebelum hasil pertarungan antara Feng Hao dan Huang Fu Shuang dapat ditentukan, Wu Wang tiba-tiba teringat sesuatu, dan ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. Sial, aku lupa bahwa ini adalah sisa. Jika energi mengerikan seperti itu bertabrakan, aku khawatir, ekspresi Wu Wang menjadi cemas, dan dia menamparkan keningnya. Feng Hao dan Huang Fu Shuang tidak tahu betapa menakutkannya sisa-sisa ini. Jika tabrakan energi sebesar itu terjadi, seluruh sisa energi mungkin akan terguling olehnya, dan beberapa masalah akan terjadi dengan sendirinya. Kamu sedang membicarakan hal-hal itu. Ekspresi Wu Wang membeku, dan dia berkata dengan ketidakpastian, hal-hal itu sepertinya tidak ada di sisa-sisa ini. 2013 Kekuatan ilahi langit lima warna tanpa batas menyebar saat hukuman surgawi yang menakjubkan meraung. Ada juga niat bertarung Feng Hao yang mengerikan yang sepertinya ingin membalikkan seluruh istana. Ekspresi Wu Liang dan dua lainnya berubah tanpa batas. Mereka tidak punya waktu untuk mengamati pertarungan antara Feng Hao dan Huang Fu Shuang. Sebaliknya, mereka mengerutkan alis dan dengan hati-hati merasakan sesuatu di sekitarnya. Meretih Petir yang menusuk telinga melintas di langit. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan seksama, dia sama sekali tidak akan menyadari bahwa tawa aneh tiba-tiba muncul di aula. Astaga! Bayangan hitam tiba-tiba melintas melewati dinding yang dipenuhi sky might. Kecepatannya sangat cepat, dan mata huli yang tajam. Dia segera menyadarinya dan tanpa sadar berteriak. Itu ada. Namun, bayangan hitam itu menghilang dalam sekejap. Sebelum ada yang bisa pulih dari keterkejutannya, keterkejutan itu sudah hilang. Pada saat ini, tawa aneh yang tertinggal di telinga mereka tidak lagi terdengar. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, wajah wuli yang menjadi sangat pucat. Sedemikian rupa sehingga wajahnya meneteskan keringat dingin. Matanya menunjukkan sedikit ketakutan saat dia menatap tempat di mana bayangan hitam itu menghilang. Wuli yang, apa yang kamu lihat? Hati uang tiba-tiba menjadi lebih berat saat melihat ekspresi wuli yang. Dia mengingat kembali hal-hal yang berkaitan dengan reruntuhan. Bahkan tangannya, yang memegang tombak rat-rat, dipenuhi keringat dingin. Apakah kamu yakin kamu melihatnya? Ekspresi tenang wuo berubah drastis saat dia menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menghadapi hal-hal itu. Kali ini, sungguh buruk. Li Xiang Tian berdiri di dekatnya dan secara alami memperhatikan perubahan ekspresi wuli yang dan dua lainnya. Namun, dia tidak tahu mengapa ekspresi ketiganya dari Akademi berubah begitu drastis dan bahkan mengungkapkan ekspresi menakutkan seperti itu. Pertempuran antara Feng Hao dan Huang Fu Wushuang pasti telah menarik perhatian mereka. Kita harus menghentikan mereka. Jika tidak, jika lebih banyak hal seperti itu yang terjadi, bahkan kakak tertua pun tidak akan bisa menyelamatkan kita. Wu Liang kembali sadar dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat keduanya yang masih bertarung. Basis kultivasi mereka berdua terlalu menakutkan. Kekuatan yang terpancar dari mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan, apalagi campur tangan dan hentikan mereka. Wu Wang menggelengkan kepalanya, menginginkan Feng Hao dan Jian Xiao Tian berhenti lebih mudah di ucapkan daripada dilakukan. Bahkan jika itu tidak berhasil, kita harus mencobanya. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus bertarung. Jika hal-hal itu pulih, maka Huang Fu Shuang tidak akan bisa keluar dari reruntuhan ini bahkan dengan persenjataan ilahi yang berdaulatnya. Wu Liang berkata dengan sungguh-sungguh. Dia memandang Li Xiang Tian dan mengerutkan kening. Dari kelihatannya, dia sepertinya tidak memikirkan hal itu. Jika tidak berhasil, kita bertiga akan bergabung. Wu Wang mengayunkan tombak suci merah menyala di tangannya, wajahnya dipenuhi kewaspadaan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak punya pilihan selain melakukan itu. Itulah satu-satunya cara. Wu Liang dan Wu Wu saling pandang sebelum menyetujui saran ini. Berdengung. Di bawah kendalinya, pedang suci pelangi yang mengejutkan di tangan Wu Liang sekali lagi memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Meskipun kekuatan itu jauh lebih lemah daripada kekuatan ilahi surgawi yang menyebar, itu tetap merupakan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Suara mendesing. Bayangan tombak merah menyala berkedip-kedip saat seluruh lengan Wu Wang dipenuhi dengan cahaya ilahi merah menyala yang terhubung ke tombak di tangannya. Keduanya seolah menyatu menjadi satu, membuatnya terlihat semakin mengejutkan. Wu Wu tidak melakukan gerakan apapun, namun cahaya yang dipancarkan dari kipas di tangannya menjadi lebih menyilaukan saat riak spasial menyebar dari kipas tersebut. Li Xiang Tian, yang tidak jauh dari sana, mengalihkan pandangannya ketika dia merasakan riak energi. Ketika dia melihat tindakan ketiganya dari akademi, hatinya terkejut. Mungkinkah mereka bertiga ingin ikut campur? Tidak, pertarungan antara Feng Hao dan Huang Fu Hu Shuang bukanlah pada tingkat di mana mereka bisa ikut campur. Jika mereka ikut campur secara paksa, mereka bertiga akan menjadi orang pertama yang menderita. Meskipun Li Xiang Tian tidak tahu apa yang dipikirkan Wu Liang dan yang lainnya, sosoknya tiba-tiba berkedip. Dia benar-benar tidak akan membiarkan siapapun ikut campur dalam pertempuran ini. Bagaimanapun, Feng Hao adalah alam bela diri pantom, sumber dari semua kekacauan di benua bela diri sejati. Segalanya akan berakhir selama dia mati. Wu Liang merasakan gerakan Li Xiang Tian begitu dia bergerak dan segera berteriak, lakukan. Saat suaranya terdengar, pelangi megah turun dari langit berbintang dengan aura megah. Itu menyapu mereka berdua, yang berada di klimaks pertarungan mereka. Setelah seberkas cahaya, naga sejati berwarna merah menyala meraung. Kali ini, Wu Wang bahkan melemparkan tombak di tangannya, mengubahnya menjadi naga sejati saat ia turun dengan kekuatan yang tak tertandingi. Cahaya menyilaukan mengikuti dari belakang dan mendarat di cahaya pedang pelangi dan naga merah menyala. Seketika, seolah-olah angin mengipasi api, menyebabkan riak energi semakin kuat. Akademimu terlalu arogan, kamu sebenarnya ingin ikut campur dalam pertarungan level ini. Setelah itu, suara Li Xiang Tian bergemas saat cahaya ilahi yang tak terbatas melonjak di belakangnya, membentuk langit berbintang yang tak berujung dengan bintang-bintang berputar di sekelilingnya. Dia seperti Raja Surgawi yang bereinkarnasi, dikelilingi oleh bintang-bintang. Li Xiang Tian berdiri di langit dan menggunakan tubuhnya untuk menghalangi cahaya pedang pelangi. Seketika, selain hukuman surgawi dan kekuatan suci kun langit, ada kekuatan lain yang sedikit lebih lemah. Ledakan. Cahaya pedang pelangi terhalang oleh langit berbintang yang tak berujung dan tidak bisa menyerang. Wu Liang menyipitkan matanya. Dia tidak pernah membayangkan Li Xiang Tian akan menyusulnya. Segera, dia dengan marah membentak, Li Xiang Tian, jika kamu tidak ingin semua orang mati, maka hentikan pertempuran mereka. Huff! Apa kamu benar-benar mengira aku berumur 3 tahun? Jangan mengira akademimu adalah yang nomor 1 di dunia. Ekspresi Li Xiang Tian dingin. Dia tentu saja tidak mau mendengarkan kata-kata Wu Liang. Dia mengira Wu Liang hanya mencari kesempatan untuk membantu Feng Hao. Ledakan. Gemuruh dalam lainnya terdengar saat naga merah menyala itu meraung. Kali ini, bahkan dengan kultifasi Li Xiang Tian yang mendalam, dia tidak dapat menghentikan dua gelombang energi yang menakutkan. Langit berbintang yang tak berujung langsung terkoyak. Semburan cahaya pedang pelangi yang tak henti-hentinya dan bayangan tombak naga sejati berwarna merah menyala menuju ke arah Feng Hao dan yang lainnya. Kulit Li Xiang Tian menjadi sedikit pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Pihak lainnya adalah serangan gabungan dari tiga orang. Bahkan jika budidayanya lebih tinggi dari mereka, dia tetap tidak bisa menghentikan mereka. Namun saat ini, pertarungan keduanya sudah mencapai klimaksnya. Sulit bagi mereka untuk merasakan serangan yang datang. 2014. Huang Fu Wushuang belum bereaksi mengapa Feng Hao tiba-tiba mundur. Namun, saat dia sadar kembali, niat pedang pelangi yang mengejutkan yang mengalir tanpa henti seperti sungai yang megah dan naga merah menyala yang mengaum tanpa henti tiba-tiba muncul di matanya. Ledakan. Suara keras terdengar ketika dua aliran energi tiba-tiba meletus dalam cahaya ilahi lima warna. Riak energi yang mengerikan menyebar, menyebabkan dinding yang sudah tidak mampu menahan bebannya runtuh sedikitpun. Fiu, mereka akhirnya berhenti. Wu Liang menghela nafas lega saat melihat Feng Hao mundur. Selama mereka berdua berhenti bertarung, masih ada kesempatan bagi mereka untuk meninggalkan reruntuhan. Beberapa saat kemudian, riak energi perlahan berhenti menyebar dan tombak merobek udara dan kembali ke tangan Wu Wang. Pada saat ini, Feng Hao tiba di samping Wu Liang dalam sekejap dan berkata dengan sikap yang agak tidak senang, mengapa kalian berdua menyerang. Tidak mengherankan jika suasana hati Feng Hao sedang buruk. Selama pertempuran sebelumnya, semakin banyak fragment memori yang muncul di benaknya, dan ini termasuk beberapa teknik bertarung yang perlahan-lahan dia ingat. Karena itu, dia terus-menerus terlibat dengan Huang Fu Wu Shuang dalam upaya mengingat lebih banyak hal. Namun, serangan mendadak Wu Liang dan yang lainnya telah menghentikan semua ini. Kita bicara lagi nanti, jika kalian berdua terus bertengkar, aku khawatir semua orang akan menderita. Wu Liang merentangkan tangannya dan tertawa getir. Dia tidak bisa menjelaskan masalah reruntuhan itu dalam waktu singkat. Segel Kun Surgawi Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar, dan kemudian segel dewa yang dipadatkan dengan cahaya dewa lima warna yang pekat turun dengan kekuatan dewa yang menakutkan. Targetnya bukan Feng Hao, tapi Wu Liang dan dua lainnya. Ketika mereka melihat segel Kun Surgawi turun, ekspresi Wu Liang dan dua lainnya tiba-tiba menjadi tidak sedap dipandang, karena mereka menemukan bahwa mereka sebenarnya tidak dapat bergerak di bawah penindasan segel Kun Surgawi. Lagi pula, mereka bukanlah ahli di level Feng Hao, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat segel dewa turun. Cek! Ekspresi Feng Hao menjadi lebih serius saat melihat ini. Dengan teriakan lembut, hukuman Surgawi di tangannya tiba-tiba merobek udara dan melesat keluar. Dalam sekejap, ia berubah menjadi naga petir yang meraung saat ia menerjang untuk bertemu dengan segel Kun Surgawi. Ledakan! Dengan ledakan keras, kekuatan hukuman Surgawi dan kekuatan ilahi Surgawi dimusnahkan di udara. Bahkan Li Xiang Tian dari fluktuasi energi yang tersisa. Pada saat ini, sosok Huang Fu Wushuang perlahan muncul. Dia tampaknya tidak berada dalam kondisi yang buruk. Dua serangan sebelumnya diblokir oleh Skysplit di saat-saat terakhir, jadi tentu saja itu tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Namun, kemarahan muncul di hati Huang Fu. Ini jelas merupakan kesempatan untuk membunuh Feng Hao, tapi sekali lagi dihalangi oleh ketiga orang dari Akademi ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani menyerang hanya karena kamu adalah adik junior dari Kaligrafi Suci. Lagi pula, bahkan jika aku membunuhmu di sini, Kaligrafi Suci tidak akan memiliki bukti dan tidak dapat melakukan apapun. Apapun padaku. Huang Fu Wushuang sedikit menyipitkan matanya, dan cahaya dingin mengembun saat dia menatap mereka bertiga dengan dingin. Jika dia tidak takut pada Kaligrafi Suci dari Akademi, dia pasti sudah membunuh mereka berdua di sini sejak lama. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka menimbulkan masalah di sini? Namun, dia telah melihat Dao Sein, dan dia tahu bahwa untuk sementara dia tidak dapat melawan Dao Sein. Tentu saja, dia tidak bisa berdiri bahu-membahu dengan Kaligrafi Suci, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Ketika dia mendengar kata-kata Huang Fu Wushuang, wajah Wuliang menjadi pucat, dan dia dengan dingin mendengus, kamu dapat mencoba menyerang. Mari kita lihat apakah kakak tertua akan mencarimu setelah kamu membunuh kami. Beraninya kamu. Ekspresi Huang Fu Wushuang menjadi jengkel, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dia mengertakan gigi saat melihat mereka bertiga. Pada saat ini, Li Xiang Tian muncul di sampingnya, dan tatapannya memberi isyarat agar dia tidak gegabuh. Meskipun Kuil Daois dan Akademi adalah dua kekuatan raksasa, pertarungan sesungguhnya belum pernah terjadi di antara mereka. Jika seseorang meninggal, Akademi mungkin akan menjadi gila dan membalas dendam. Saat itu, situasinya akan sangat kacau. Wuliang, beri aku alasannya. Kenapa kamu begitu gegabuh ikut campur? Ekspresi Li Xiang Tian sedikit jelek, tapi hatinya juga curiga. Jika mereka bertiga ingin membantu Feng Hao, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa mereka menunggu sampai pertempuran berlangsung selama jangka waktu tertentu? Jelas ada alasan di balik hal ini. Huff, jika kamu terus bertarung, kamu mungkin akan menarik beberapa hal yang menakutkan. Pada saat itu, belum lagi kamu, Huang Fu Hu Shuang, bahkan seorang Dao Sein mungkin tidak dapat menyelamatkanmu. Wuliang dengan dingin mendengus. Apakah kamu bercanda, di benua bela diri sejati? Bahkan jika Akademimu ingin mengambil nyawaku, itu tidak akan semudah itu. Ketika Huang Fu Hu Shuang mendengar kata-kata Wuliang, dia tidak bisa menahan tawa karena marah. Dia memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu. Dengan Sovereign Divine Weapon, bahkan seorang ahli setingkat Scholar Sein harus membayar harga untuk membunuhnya. Feng Hao mengerutkan alisnya saat dia mengalihkan pandangannya ke mereka bertiga. Ketika dia menyadari bahwa Wuliang sepertinya tidak mengucapkan kata-kata itu karena marah, dia langsung menjadi curiga. Mungkinkah ada sesuatu yang luar biasa di sini? Hanya Li Xiang Tian yang bereaksi. Matanya tiba-tiba melebar seolah dia sedang memikirkan sesuatu, dan dia bergumam, Mungkinkah yang kamu bicarakan? Wuliang menganggupkan kepalanya dengan kesal dan berkata, Kalau tidak, mengapa aku tidak melakukan hal lain yang lebih baik? Mengapa aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk menghentikan pertempuranmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Huang Fu Hu Shuang bukanlah orang bodoh. Saat dia melihat ekspresi Li Xiang Tian, dia terkejut. Mungkinkah ada sesuatu yang menakutkan di sini? Wuliang, apa yang terjadi? Feng Hao mengerutkan alisnya. Tampaknya tempat ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Dia langsung bertanya dengan penuh minat. Apakah kamu ingat bahwa aku sudah memberitahumu bahwa ada banyak tempat di benua bela diri sejati yang bahkan seorang ahli Xin pun memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup? Wuliang mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya, Ini adalah salah satu tempat itu, reruntuhannya. Reruntuhan. Feng Hao tidak tahu di mana tempat ini, tapi sepertinya ada semacam latar belakang. Dia diam-diam mendengarkan penjelasan Wuliang. Asal usul reruntuhan ini adalah setelah beberapa ahli pertama dari benua bela diri sejati meninggal, mereka mengubur diri mereka di sini. Selain itu, jumlahnya cukup banyak. Dapat dikatakan bahwa selain Akademi dan Kuil Daois, sebagian besar dari para ahli terkubur di Gurun Tandus. Dengan demikian, tempat ini menjadi reruntuhan yang dibicarakan oleh dua faksi penguasa kita. Wuliang bergumam, secara umum, terlepas dari apakah itu Kuil Daois atau Akademi, murid-murid mereka dilarang memasuki reruntuhan ini karena banyak sekali orang yang telah kehilangan nyawa mereka di sini di masa lalu. Mengapa Feng Hao tertegun sejenak? Reruntuhan itu tampaknya tidak sederhana sama sekali. 2015. Itu adalah tempat di mana bahkan para ahli tingkat Sein akan mati. Hati Feng Hao dipenuhi dengan ketakutan. Apa sebenarnya reruntuhan ini? Bahkan para ahli tingkat Sein pun tidak bisa menghindarinya. Ekspresi Feng Hao menjadi lebih berhati-hati. Reruntuhan itu bisa dibagi menjadi dua jenis. Tipe pertama adalah reruntuhan biasa. Mereka yang masuk kadang-kadang akan mendapatkan mayat ahli yang sudah lama meninggal. Tipe lainnya adalah yang sangat menakutkan. Karena keunikannya di Gurun Tandus, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, beberapa hal mengerikan telah lahir di sana. Wu Liang menjelaskan. Mereka bertiga dan bahkan Li Xiangtian tahu tentang ini. Namun, Feng Hao dan Huang Fu Wushuang bukan berasal dari benua bela diri sejati, jadi mereka tentu saja tidak mengetahuinya. Lahir sesuatu. Ekspresi Huang Fu Wushuang menjadi aneh. Dia memandang Li Xiangtian dan bertanya, apakah itu hantu atau sesuatu yang lain. Mendengar ini, Li Xiangtian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jika itu hantu biasa, akan mudah untuk mengatasinya. Masalahnya adalah hal-hal ini sangat menyusahkan bahkan bagi Dao Sains. Kehendak jahat. Ada banyak mayat penguasa besar setengah langkah dan pembangkit tenaga listrik tingkat bijak di reruntuhan. Gurun Tandus adalah tempat batasan seluruh benua bela diri sejati berada. Karena itu, mayat-mayat ini bermutasi dan melahirkan sebuah keberadaan mengerikan yang disebut kehendak jahat. Maksudmu mayat-mayat itu telah memperoleh kecerdasan. Feng Hao mengerutkan kening. Situasinya jauh lebih menyusahkan daripada yang dia bayangkan. Itu benar. Kamu bisa memahaminya dengan cara ini. Pikiran-pikiran jahat ini lahir dari mayat para ahli yang telah jatuh dan mereka telah belajar cara berkultivasi. Pikiran-pikiran jahat tidak akan muncul di reruntuhan biasa kecuali ada mayat dari setengah langkah hebat. Ahli berdaulat di dekatnya. Wu Liang mengangkat bahunya. Gelombang kejut dari pertarunganmu telah berhasil menarik beberapa pikiran jahat. Jika kamu terus bertarung, itu mungkin akan membangkitkan pikiran jahat yang lebih kuat lagi. Pikiran jahat tingkat Kaisar Agung setengah langkah bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Setelah Wu Liang selesai berbicara, semua orang terdiam. Sepertinya mereka berada dalam keadaan sulit dan bisa menghadapi pikiran jahat penguasa besar setengah langkah kapan saja. Jangan meremehkan niat jahat ini. Sekalipun Dao Sein dan Skolar Sein bekerja sama, mereka mungkin tidak bisa melawan niat jahat ini. Terutama niat jahat di puncak tingkat Sein. Mereka sudah mendapatkan kembali kekuatan mereka. Kecerdasan mereka sendiri. Mereka tidak hanya tahu cara berkultivasi, tetapi mereka juga lebih licik dari kita. Ketika Li Xiang Tian menyadari bahwa ekspresi Huang Fu Hu Shuang sepertinya tidak peduli dengan pikiran jahat ini, dia segera mengingatkannya. Saat itu, ada seorang ahli di Kuil Daois yang berada di puncak tingkat Sein. Kemudian, dia memasuki relik dan membangkitkan niat jahat yang tertidur di dalam. Pada akhirnya, dia tidak dapat melarikan diri. Kamu bisa dibayangkan betapa mengerikannya niat jahat ini. Namun, saat ini, ekspresi Wu Liang tiba-tiba berubah karena dia mendengar lagi tawa yang tak bisa dijelaskan dan memekakkan telinga. Dia segera memberi isyarat kepada semua orang untuk tetap diam sambil mendengarkan dengan penuh perhatian. Saat melihat ekspresi Wu Liang, Feng Hao juga sedikit menyipitkan matanya sebelum menutupnya perlahan. Beberapa saat kemudian, tawa samar terdengar di samping telinganya. Tawa ini sangat memekakkan telinga, membuatnya merasa merinding meski tidak dingin. Tawa itu semakin dekat, sebuah bayangan hitam diam-diam berkeliaran di sekitar dinding yang sudah bobrok. Sepasang mata merah menatap tajam ke arah kelompok Feng Hao. Itu akan datang. Saat suara itu semakin dekat, Wu Liang berteriak dengan lembut. Detik berikutnya, pandangannya tertuju pada dinding yang runtuh. Ada sosok hitam di sana. Namun, tempat itu tersembunyi dengan sangat baik, sehingga tidak mudah untuk ditemukan. Namun, saat suara Wu Liang terdengar, mata Feng Hao tiba-tiba terbuka. Tubuhnya tiba-tiba bergerak seolah dia baru saja berteleportasi. Dia meninggalkan beberapa bayangan di udara saat dia berlari menuju sosok hitam itu. Feng Hao ingin melihat dengan tepat apa niat jahat ini. Namun, reaksi niat jahat itu sangat cepat. Saat tubuh Feng Hao bergerak, sepertinya dia merasakannya dan tiba-tiba menyusut kembali. Itu bola balik di antara dinding yang runtuh, menyebabkan Feng Hao menerkam udara kosong. Tawa yang memekakkan telinga semakin keras, seolah-olah ada banyak orang yang tertawa sinis di telinga mereka. Semua orang jelas tahu bahwa ada niat jahat di dekatnya, dan itu bukan hanya satu. Feng Hao menyipitkan matanya dan ingin melanjutkan pencarian. Namun, di saat berikutnya, dia melihat sekilas sosok hitam yang diam-diam mendekat dari arah lain di belakang kelompok Wu Liang. Hati-hati, itu ada di belakangmu. Feng Hao takut akan niat jahatnya, jadi dia segera mengirimkan pesan ke Wu Liang dan yang lainnya. Namun, sebelum mereka bertiga pulih dari keterkejutannya, Huang Fu Wushuang sudah bergerak. Cahaya ilahi lima warna yang tak terbatas langsung melonjak. Divine Sky Mirror bergetar sedikit, dan cahaya dewa lima warna yang sangat menyilaukan memancar keluar. Benda itu membawa kekuatan ilahi yang sangat besar dan langsung melesat ke arah sosok hitam di belakang Huang Fu Wushuang. Ketika Wu Liang melihat ini, dia tiba-tiba berteriak, jangan menyerang. Namun, semuanya sudah terlambat. Huang Fu Wushuang telah menggunakan cermin langit-langit, menyebabkan kekuatan ilahi yang sangat besar tercurah. Segera, bayangan hitam itu tidak punya peluang untuk melarikan diri, dan ia mengeluarkan suara yang menusuk telinga sebelum langsung lenyap di bawah cahaya ilahi lima warna. Bahkan tidak sedikitpun yang tersisa, dan sepertinya sudah dimurnikan. Ini adalah niat jahat yang sangat mengerikan yang kamu bicarakan. Huang Fu Wushuang meliriknya, niat jahatnya sebenarnya telah dengan mudah dimusnahkan olehnya. Segera, senyuman menghina muncul dari sudut mulutnya. Dia memandang Wu Liang dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Apa yang perlu ditakutkan? Bajingan, kamu wanita bodoh. Pada saat ini, Wu Liang sangat marah dengan Huang Fu Wushuang. Dia bahkan tidak segan-segan mengutuk Huang Fu Wushuang. Dia menunjuk ke hidung Huang Fu Wushuang dan memarahi, menurutmu seberapa kuat dirimu. Jika kamu bertindak seperti ini, kita semua akan mati. Kamu memarahiku tadi. Wajah Huang Fu Wushuang langsung menjadi gelap. Matanya berkedip karena kedinginan, dan untayan niat membunuh menyebar dari tubuhnya. Wu Liang telah memperlakukannya seperti ini berkali-kali. Jika bukan karena cendikiawan itu, dia pasti sudah membunuhnya. Jadi bagaimana jika aku memarahimu? Kamu wanita bodoh dengan payudara besar. Wu Liang tidak takut pada Huang Fu Wushuang. Dengan wajah penuh amarah, dia berkata, kamu harus bertanya pada Li Xiang Tian betapa bodohnya tindakanmu sebelumnya. Mendengar perkataan Wu Liang, Huang Fu Wushuang merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Dia kemudian menatap Li Xiang Tian, menunggu dia menjelaskan. 2016. Wajah Huang Fu Wushuang berangsur-angsur dipenuhi keraguan ketika mendengar kata-kata Li Xiang Tian. Apakah ada yang salah dengan dia membunuh niat jahat itu? Apakah kamu mendengar jeritan memekakan telinga yang dikeluarkan oleh roh jahat yang kamu bunuh sebelum dia mati? Li Xiang Tian tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu adalah sinyal bahwa ia memberitahu teman-temannya untuk datang. Saya khawatir kita akan berada dalam pertempuran yang sulit kali ini. Situasi ini akan menarik niat jahat yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan beberapa niat jahat yang kuat akan terkejut. Pada saat itu, jika niat jahat kaisar setengah langkah muncul, aku khawatir beberapa dari kita akan berada dalam bahaya. Wu Wang mengerutkan alisnya saat dia menatap Huang Fu Hu Shuang dengan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Terus kenapa? Bukankah kita juga akan berusaha mati-matian untuk keluar? Huang Fu Hu Shuang mengerutkan alisnya. Dia masih tidak merasa ada yang salah dengan tindakannya. Kamu terlalu naif. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan Sovereign Divine Armament milikmu? Wu Liang memutar matanya ke arah Huang Fu Hu Shuang dan mencibir, jika niat jahat kaisar agung setengah langkah muncul, kecuali kamu adalah seorang ahli di level Dao Sein, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian bersama penguasamu. Senjata ilahi. Li Xiang Tian tersenyum pahit, jika kamu tidak bergerak dan hanya menghindari niat jahat itu, konsekuensinya tidak akan terlalu parah. Awalnya, selama niat jahat yang kuat itu tidak bangkit, kami dapat menjamin bahwa kami tidak akan bangkit. Akan bisa meninggalkan reruntuhan ketika pusaran spasial berikutnya muncul. Tapi niat jahat yang kamu bunuh mengirimkan sinyal sebelum dia mati, menyuruh kita bertarung sampai mati sampai pusaran spasial berikutnya muncul. Feng Hao juga telah kembali saat ini. Dia melirik Huang Fu Hu Shuang dan mengerutkan alisnya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia juga akan bergerak, dia tidak berniat membunuh niat jahat. Sebaliknya, dia ingin melihat apa maksud jahatnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Huang Fu Hu Shuang akan langsung bergerak dan memusnahkan niat jahat. Dia bahkan bisa membayangkan bahwa mereka tidak hanya menghadapi satu niat jahat, tapi ratusan niat jahat. Jika aku tidak salah, niat jahat itu hanyalah fluktuasi alam suci biasa. Itu tidak menimbulkan banyak ancaman. Feng Hao merenung sejenak, lalu membuka mulutnya dan berkata, apa alam kejahatan terkuat di reruntuhan itu. Ketiganya dari Akademi dan Li Xiang Tian saling memandang dan menggelengkan kepala. Wu Liang berkata, setiap peninggalan berbeda. Saya tidak tahu apakah orang yang dikuburkan dalam peninggalan ini adalah Kaisar Agung setengah langkah, ahli tingkat suci puncak, atau Pada titik ini, Wu Liang berhenti. Feng Hao mengangkat kepalanya dan menatap Wu Liang. Bingung, dia bertanya, atau apa? Ada kemungkinan lain, itu adalah niat jahat yang lahir dari tubuh Kaisar Agung sejati. Jika itu masalahnya, tidak ada gunanya sekeras apapun kita berusaha. Wu Liang tersenyum pahit, dia melihat sekeliling dan melanjutkan, di masa lalu, entah berapa banyak ahli yang terkubur di Gurun Desolate. Ada Kaisar Besar yang kuat, setengah langkah menuju Kaisar Besar, dan banyak ahli tingkat suci. Ketika dia berpikir bahwa dia mungkin menghadapi niat jahat Kaisar Agung, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan matanya dipenuhi ketakutan. Meskipun niat jahat yang lahir dari mayat Kaisar Agung bukanlah Kaisar Agung sejati, namun hal itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Bahkan Huang Fu Wushuang, yang memiliki senjata ilahi berdaulat, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pada saat ini, Tawa yang memekakan telinga terdengar di sekitar. Dalam sekejap, sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya dan keluar dari reruntuhan. Benar saja, kami telah membuat khawatir niat jahat lainnya. Wajah Wuliang berubah muram. Dia mengepalkan pedang pelangi yang mengejutkan di tangannya dengan erat. Sekarang, satu-satunya jalan keluar mereka adalah bertarung hingga pusaran spasial muncul kembali. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk meninggalkan reruntuhan. Tatapan Feng Hao menyapu sekeliling. Hanya dengan sekali pandang, dia menemukan ada beberapa niat jahat yang muncul. Segera, dia mengerutkan alisnya. Setelah itu, pandangannya tertuju pada lorong lain di istana yang menuju ke tempat lain. Wuliang? Biasanya, lorong di reruntuhan mengarah ke tempat lain. Feng Hao berbalik dan bertanya pada Wuliang. Dia memperhatikan bahwa Wuliang tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Feng Hao tidak bisa menahan tawa, tenang. Jika kita benar-benar memprovokasi niat jahat Kaisar Agung, kita tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa kita tidak tenang dan memikirkan cara lain? Mendengar tawa Feng Hao, wajah tegang Wuliang langsung mengendur. Memang benar, jika ada niat jahat Kaisar Agung, itu akan sia-sia tidak peduli seberapa keras mereka berjuang. Aku tidak tahu. Setiap reruntuhan itu berbeda. Namun, ada jalan masuk di sini yang seharusnya menuju ke tempat lain di reruntuhan itu. Jawab Wuliang setelah berpikir sejenak. Bagaimanapun, itu adalah Akademi. Mereka tidak terlalu peduli untuk menjelajahi reruntuhan. Bahkan bisa dikatakan bahwa Akademi dan Kuil Dawis sengaja menghindari reruntuhan di Gurun Tandus. Lagi pula, harga yang harus dibayar untuk menjelajahi reruntuhan itu terlalu mahal. Terlebih lagi, reruntuhan tersebut dilindungi oleh batasan. Niat jahat di dalam tidak dapat muncul di benua bela diri sejati. Oleh karena itu, Kuil Dawis dan Akademi tidak peduli dengan tempat ini. Pengetahuan mereka terbatas. Saya pikir kita harus meninggalkan tempat ini dan memasuki lorong-lorong itu. Feng Hao menyuarakan pendapatnya. Dia merasa bahwa mereka tidak seharusnya duduk diam dan menunggu kematian. Mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika memasuki lorong tersebut. Wu Liang dan dua lainnya saling bertukar pandang. Mereka merasa saran Feng Hao tidak buruk. Lagi pula, jika pertempuran terjadi di sini, itu pasti akan membuat lebih banyak pikiran jahat khawatir. Akan lebih baik jika menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan tempat ini dan memasuki lorong. Jika mereka dapat menghindari sebagian besar pikiran jahat, mereka akan dapat meminimalkan jumlah pertempuran dan menunggu pusaran spasial berikutnya muncul dengan pikiran yang tenang. Karena alasan khusus, reruntuhan itu terletak di Gurun Desolate. Menurut catatan dari dua faksi penguasa, reruntuhan hanya akan dibuka sebulan sekali. Dengan kata lain, Feng Hao dan yang lainnya harus bertahan hidup di reruntuhan setidaknya selama sebulan. Selama mereka bisa bertahan melewati periode waktu ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kartu rampasan. Selain itu, Wu Liang dan dua lainnya merasa bahwa budidaya Feng Hao tidak lemah. Jika mereka mengikutinya, mereka pasti akan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Lagipula, tidak ada seorang pun yang ingin mati, terutama ketika tingkat pengolahan mereka telah mencapai tingkat Sein. 2017 Li Xiang Tian tetap diam. Ia juga menunggu keputusan Huang Fu Shuang. Namun, dia berharap dia setuju dengan kelompok Feng Hao. Bagaimanapun, mereka akan memiliki peluang bertahan hidup yang lebih tinggi jika mereka bekerja sama di reruntuhan. Namun, dia kecewa melihat ekspresi Huang Fu Shuang tidak berubah sama sekali. Dia menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya Huang Fu Shuang tidak mau bekerja sama dengan Feng Hao dan yang lainnya dari Akademi. Mengapa aku harus menyetujui permintaanmu? Benar saja, Huang Fu Shuang langsung menolak. Menurutnya, selain Feng Hao, semua orang adalah beban. Sekalipun mereka bekerja sama, itu hanya akan menjadi beban baginya. Huang Fu Shuang, mungkin kamu bukan dari benua bela diri sejati dan tidak tahu betapa mengerikannya niat jahat di reruntuhan itu. Namun, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat mengandalkan persenjataan Soverein untuk bertahan hidup sendiri, aku takut kamu akan kecewa. Wu Liang menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Soverein Armament juga bergantung pada tingkat kultifasi penggunanya. Jika dikendalikan oleh kaisar atau penguasa sejati, senjata itu bahkan bisa meratakan reruntuhan. Namun, kau masih seorang Sein Realem, pakar. Ekspresi Huang Fu Shuang tiba-tiba berubah menjadi garang. Dia melirik Wu Liang dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, setidaknya, aku jauh lebih kuat darimu. Tidak mungkin bagiku untuk bekerja sama denganmu. Kamu hanya ingin meminjam Soverein Armamentku. Jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melihat melalui pikiranmu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Wu Liang melihat ekspresi Huang Fu Wu Shuang dan merasakan kemarahan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Huang Fu Wu Shuang terlalu meremehkannya. Wu Wang menepuk bahu Wu Liang, memberi isyarat agar dia tenang. Pandangannya kemudian tertuju pada Li Xiang Tian dan dia berkata dengan suara yang dalam, Karena kalian tidak ingin bekerja sama dengan kami, maka maafkan kami karena telah mengambil cuti. Li Xiang Tian menganggupkan kepalanya. Meskipun kedua kekuatan besar tidak menyukai satu sama lain, tidak banyak permusuhan di antara mereka. Dalam menghadapi hidup dan mati, setiap orang punya pilihannya masing-masing. Apakah aku mengatakan bahwa aku mengizinkanmu pergi? Wajah Huang Fu Wu Shuang berubah muram sementara niat membunuh yang mengejutkan muncul di matanya. Dia menatap tajam ke arah Feng Hao dan berkata-kata demi kata, kecuali dia sudah mati. Ketika dia melihat Huang Fu Wu Shuang bertindak dengan cara yang kasar dan tidak masuk akal, bahkan Feng Hao tidak bisa menahan perasaan marah di dalam hatinya dan dia berkata dengan dingin, Huang Fu Wu Shuang, jangan menyaretku jika kamu ingin memberikan hidupmu. Pergi, terlebih lagi, kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Tentu saja mustahil bagi Huang Fu Wu Shuang untuk duduk diam dan membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja. Dia sangat jelas menyadari bahwa seiring dengan berlalunya waktu, ingatan Feng Hao tampaknya telah pulih dengan pesat dan jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bergerak sekarang, maka mungkin akan lebih sulit baginya untuk mengambil tindakan bergerak di masa depan. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah saya memiliki kemampuan atau tidak. Cahaya ilahi yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari mata Huang Fu Shuang. Dia ingin terus menyerang. Sejauh yang dia tahu, tidak ada yang lebih penting daripada kematian Feng Hao dan mendapatkan warisan dari rumah abadi. Feng Hao juga mendengus dingin. Dia mengambil langkah ke depan sementara untayan petir melingkari telapak tangannya dan energi hukuman surgawi yang mengerikan muncul sekali lagi. Di sisi lain, Wu Liang dan dua orang lainnya dari Akademi Saling melirik sebelum mengambil langkah maju, dan mereka mengepung Huang Fu Shuang di tengah. Hanya kalian bertiga yang ingin ikut campur. Gumpalan rasa dingin muncul di wajah Huang Fu Shuang. Sejauh yang dia tahu, bahkan jika Wu Liang dan dua lainnya bergabung, mereka pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa, dan itu hanya akan sedikit merepotkan. Feng Hao harus pergi bersama kami. Anda secara alami memaksa kami untuk bergerak jika Anda menghalangi kami. Wu Liang berbicara dengan acu-ta'acu sementara pedang pelangi yang mengejutkan di tangannya bergetar ringan tanpa akhir sementara pedang insight saat ini, situasinya menjadi sangat aneh. Tawa yang menusuk telinga bergema tanpa henti di sekitar aula, dan bahkan sampai-sampai banyak sosok hitam terlihat berkedip-kedip pada waktu-waktu tertentu. Pemandangan ini sangat mencengangkan. Pada saat ini, Li Xiang Tian tidak punya pilihan selain berdiri dan menggelengkan kepalanya ke arah Huang Fu Shuang. Sangat tidak disarankan untuk bergerak pada saat ini. Jika hal itu menimbulkan niat jahat yang lebih besar lagi, maka semua orang akan menderita bencana. Bahkan kamu ingin menghalangiku, Huang Fu Shuang memandang Li Xiang Tian dengan ekspresi bingung. Ini adalah kesempatan terbaik bagi fraksi Daois untuk melenyapkan Su Wu. Li Xiang Tian menghela nafas dan berkata, sekarang bukan waktunya untuk bertindak impulsif. Dibandingkan melenyapkan Su Wu, mungkin lebih penting bagi kita untuk memikirkan cara membiarkan reruntuhan tetap hidup. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu membencinya. Dia begitu sering, tapi biarpun kamu membunuhnya, kamu akan mati di sini pada akhirnya. Jadi apa gunanya membunuhnya? Huang Fu Wu Shuang terdiam. Dia belum pernah melihat niat jahat, jadi tentu saja dia tidak menganggapnya serius. Namun, hatinya tidak bisa menahan goyah setelah mendengar nasihat Li Xiang Tian berulang kali. Jika kamu ingin bergerak, tidak apa-apa setelah kita meninggalkan reruntuhan. Li Xiang Tian mengirimkan suaranya dengan suara rendah. Tidak perlu bertengkar karena marah. Setelah beberapa saat, ekspresi Huang Fu Wu Shuang perlahan meredah, dan dia menatap Feng Hao dengan dingin sambil berkata, aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Hari di mana kita meninggalkan reruntuhan akan menjadi hari di mana kamu kehilangan nyawamu. Feng Hao menghela nafas lega saat melihat Huang Fu Wu Shuang tidak berniat bergerak. Jika dia benar-benar ingin bergerak, maka dia benar-benar tidak terlalu percaya diri dengan kondisinya saat ini. Pada saat itu, jika dia memunculkan niat jahat yang lebih kuat lagi, maka hasilnya mungkin akan sulit diprediksi. Wu Liang dan yang lainnya bertukar pandang sebelum mereka menganggup dan berkata kepada Feng Hao, ayo pergi. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan dan memasuki lorong. Mungkin kami bisa menghindari niat jahat ini. Feng Hao menganggup. Pada akhirnya, dia menatap Huang Fu Wu Shuang mereka bertiga dengan cepat meninggalkan Aula dan berlari menuju salah satu lorong. Ada lorong yang menuju ke lokasi yang tidak diketahui di sekitar Aula, dan kelompok Feng Hao telah memilih salah satunya. Ada pun tiga lorong gelap gulita yang tersisa, beberapa bayangan hitam berkelap-kelip saat Feng Hao pergi, dan mereka sepertinya sedang mendiskusikan apakah mereka harus mengejarnya. Saat dia melihat kelompok Feng Hao pergi, mata Huang Fu Wu Shuang sedikit menyipit. Dia menekan niat membunuh di dalam hatinya dan berkata kepada Li Xiang Tian, ayo pergi. Kami akan meninggalkan Yang Tian ragu-ragu sejenak sebelum berkata, meninggalkan tempat ini tidak berarti kita tidak akan mengikuti mereka. Huang Fu Wu Shuang perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk ke tiga lorong lainnya dan berkata dengan suara dingin, tetap di sini bukanlah solusi. Kita akan pergi, tapi kita akan mengambil jalan yang berbeda dari mereka. Li Xiang Tian ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk. Setelah beberapa spekulasi di dalam hatinya, dia memberi isyarat kepada Huang Fu Wu Shuang untuk mengikutinya. Keduanya memasuki lorong lain di arah yang berlawanan dengan Feng Hao. 2018 Setelah Feng Hao dan dua orang lainnya memasuki terowongan, yang terlihat di mata mereka adalah kegelapan pekat. Saat itu sangat gelap sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat jari-jari mereka jika mereka mengulurkan tangan. Suara empat orang yang maju terus bergema di dalam terowongan. Bahkan suara terengah-engah pun bisa terdengar. Kegelapan bukanlah halangan bagi mereka berempat yang semuanya merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat bijak. Feng Hao berjalan di depan dan memimpin, tapi dia terus melihat sekeliling terowongan. Dinding batu di sekelilingnya dicap dengan beberapa ukiran aneh yang sepertinya sedang menceritakan sesuatu. Namun, Feng Hao tidak punya waktu untuk berhenti dan melihat mereka. Feng Hao, apakah kamu benar-benar seorang void martial? Wu Liang mengikuti di belakang Feng Hao. Saat ini, Huang Fu Ushuang dan yang lainnya tidak ada, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Awalnya, dia masih memiliki beberapa keraguan di hatinya, tetapi setelah melihat bahwa Feng Hao benar-benar dapat mengendalikan kekuatan hukuman surgawi yang paling menakutkan, dia secara bertahap mulai percaya bahwa Feng Hao adalah void martial. Aku tidak tahu. Feng Hao terdiam sejenak dalam kegelapan, lalu perlahan berkata, aku kehilangan ingatanku, dan aku bahkan lupa dari mana asalku. Mungkin hanya Huang Fu Ushuang yang mengetahui semua ini. Menurut situasi saat ini, Huang Fu Ushuang pasti bergabung dengan Kuil Daois untuk memburumu. Mengingat gaya Kuil Daois, mereka hanya akan merasa nyaman setelah kamu tersingkir. Wu Wang melanjutkan, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Huang Fu Ushuang juga sangat membencimu. Jangan tanya aku, aku tidak kenal wanita ini. Dia bilang dia ingin membunuhku, lalu dia bilang dia istriku. Bahkan aku tidak tahu siapa dia. Feng Hao tersenyum pahit, kecuali dia memulihkan semua ingatannya, dia tidak akan bisa mengingat identitas Huang Fu Ushuang. Dia hanya samar-samar ingat bahwa dia telah bertarung dengan Huang Fu Ushuang lebih dari sekali. Momomomong, void martial apa yang kamu bicarakan? Pada saat ini, Feng Hao juga membuka mulut untuk bertanya. Sejak mereka bertemu, Li Xiang Tian telah membicarakan tentang void martial. Apa sebenarnya void martial itu? Feng Hao juga sangat penasaran. Apakah kamu tidak tahu tentang ramalan itu? Wu Liang bingung. Namun, dia segera menyadari bahwa Feng Hao bukan dari benua bela diri sejati. Apalagi dia juga kehilangan ingatannya. Akan aneh jika dia mengetahui tentang ramalan itu. Nubuatan, apa hubungannya denganku? Feng Hao berhenti sejenak. Segera setelah itu, Wu Liang memberitahu Feng Hao segala sesuatu tentang ramalan itu dengan sangat rincin. Feng Hao kurang lebih memahami ramalan itu. Ternyata dia adalah Su Wu dalam ramalan itu. Kemunculannya telah menyebabkan awal kekacauan di benua bela diri sejati. Keturunan bela diri sejati dan kemunculan Hong Meng. Cek cek, jika Su Wu membicarakanku, maka Hong Meng pastilah Yu kecil. Feng Hao juga tertawa. Namun, kecurigaan muncul di hatinya. Mungkinkah dia benar-benar Su Wu? Karena perbedaan filosofi, di mata fraksi Tao, sebagai Su Wu, Anda adalah awal dari semua kekacauan di benua bela diri sejati. Jika Anda dibiarkan ada, saya khawatir poin terakhir dari nubuatan akan diverifikasi. Benua bela diri sejati akan dihancurkan. Wu Liang mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya, ini juga alasan mengapa fraksi Tao ingin kamu mati. Akademi kami bahkan tidak memperhatikan mereka. Nenek moyang akademi selalu menunggu ramalan ini datang. Benar, semua orang di akademi berharap untuk meninggalkan benua bela diri sejati dan kembali ke dunia yang benar-benar milik kita. Feng Hao tetap diam. Dia sangat jelas tentang makna tersembunyi dibalik kata-kata Wu Liang. Wu Liang berharap Feng Hao akan menjadi anggota akademi. Bagaimanapun, hanya akademi yang bisa melawan fraksi Tao. Dia ragu-ragu di dalam hatinya, tapi dia tidak tahu mengapa dia tidak suka dibatasi. Dia bahkan mempunyai firasat bahwa suatu hari, dia akan meninggalkan benua bela diri sejati. Ketika dia mendengar keheningan Feng Hao, Wu Liang sepertinya sudah menebak ragu-raguan di hati Feng Hao. Dia dengan lembut berkata, jangan khawatir, Feng Hao. Jika kamu bergabung dengan akademi, kamu pasti tidak akan dipaksa. Jika kamu bersedia, kamu bisa menjadi tamu akademi. Kamu tidak perlu bertanggung jawab atas urusan akademi. Bagaimana menurut Anda? Kondisi ini sudah sangat ringan. Selama Feng Hao setuju untuk bergabung dengan akademi, tujuan nenek moyang akademi dapat tercapai. Mereka bisa meninggalkan benua bela diri sejati dan kembali ke dunia milik mereka. Karena tubuh ilahi Hong Meng telah diambil oleh fraksi Tao, kakak tertua akademi selalu percaya bahwa suhu lebih penting. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun Feng Hao menghilang, dia tidak pernah menyerah untuk mencari suhu. Baiklah, aku setuju. Namun, jika aku ingin pergi suatu hari nanti, kalian tidak bisa menghentikanku. Feng Hao terdiam beberapa saat, sebelum dia mengangguk setuju. Lagi pula, lebih baik tetap di sini. Jika dia pergi, dia harus menghadapi seluruh fraksi Tao. Dia secara alami tidak mampu melawan seluruh fraksi Tao sendirian. Oleh karena itu, mencari pendukung bukanlah pilihan yang buruk. Baiklah, itu kesepakatan. Aku yakin kakak tertua akan sangat senang bertemu denganmu. Ketika Wu Liang dan dua orang lainnya mendengar persetujuan Feng Hao, mereka segera merasakan ledakan kegembiraan yang liar di hati mereka. Perjalanan ini tidak sia-sia. Setidaknya, mereka telah menemukan suhu dan berhasil membawanya ke akademi. Bahkan jika kamu ingin pergi saat itu, aku khawatir kami tidak akan bisa menghentikanmu. Wu Liang juga menggoda. Kata-kata ini tidak salah. Dengan budidaya Feng Hao, kemungkinan besar tidak ada seorang pun di seluruh akademi yang bisa menghentikannya selain kakak tertua. Ketika mereka mendengar kata-kata Wu Liang, Feng Hao dan Wu Wang juga tertawa pelan. Suasana menindas di terowongan gelap langsung tersapu. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya muncul di depan semua orang di terowongan gelap. Pintu keluarnya ada di depan. Wu Liang sangat senang. Namun, pada saat ini, tawa aneh dari pikiran jahat tiba-tiba terdengar di dalam terowongan. Itu sangat menusuk telinga di terowongan yang luas. Sial, pikiran jahat telah menyusul. Ekspresi Wu Wang langsung berubah menjadi gelap. Tombak panjang di tangannya mulai mekar dengan cahaya ilahi berwarna merah menyala, terowongan. Dengan bantuan cahaya ini, yang lain juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat dengan jelas apa yang ada di belakang mereka. Pada saat ini, bahkan wajah Feng Hao dipenuhi dengan keterkejutan. Hal ini karena, melalui cahaya ilahi merah yang menyala-nyala, dia, makhluk tak terukur, dan para pejuang lainnya dapat melihat sosok-sosok hitam padat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mendekati mereka dari belakang. Mata merah-merah dari setiap sosok hitam sangat berbeda. Sial, angka ini terlalu menakutkan. Wu Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Matanya membelalak saat dia menatap sosok hitam di belakangnya. Ekspresinya menjadi sangat tidak wajar. Mengapa ada begitu banyak pikiran jahat pada sisa ini? 2019. Sial, aku ingin membunuh Huang Fu Hushuang yang tidak berguna itu sekarang. Itu semua karena dia, Wu Liang dengan kejam mengutuk dengan suara rendah. Jika Huang Fu Hushuang tidak dengan gegabuh membunuh untayan kehendak jahat itu, hal itu tidak akan menarik begitu banyak kehendak jahat untuk mengejar mereka. Berhentilah mengejekku. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka bahkan jika kamu menginginkannya. Wu Wang menggoda. Mereka berempat mau tidak mau meningkatkan kecepatan mereka sekuat tenaga dalam upaya untuk melepaskan diri dari kehendak jahat yang mengejar mereka. Namun, garis-garis merah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di hadapan mereka beberapa saat kemudian. Feng Hao dan yang lainnya berhenti saat melihat ini. Mereka saling memandang dan melihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Bahkan jalan di depan mereka dipenuhi dengan kehendak jahat. Kali ini, benar-benar ada sekelompok serigala di belakang mereka dan seekor harimau ganas di depan mereka. Sial, Feng Hao, jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, bantu aku memberi pelajaran pada Huang Fu Wushuang itu. Wu Liang mengutup dengan suara rendah. Terlalu banyak kehendak jahat. Bahkan catatan akademi pun tidak mencatat hal seperti itu. Apakah reruntuhan lainnya berada dalam situasi yang sama? Feng Hao bertanya dengan suara rendah. Dia merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Terlalu banyak kehendak jahat. Tidak, aku pernah memasuki sebuah reruntuhan beberapa tahun yang lalu. Situasinya benar-benar bertolak belakang. Meskipun ada kehendak jahat tingkat Sein di sana, jumlahnya tidak sebanyak ini. Sungguh sulit dipercaya. Suara Wu Wang menjadi sangat serius. Bahkan dia dibuat bingung dengan pemandangan dihadapannya. Apakah kalian berdua ingat bahwa tidak ada catatan tentang reruntuhan ahli tingkat Kaisar di buku pegangan akademi? Wu Liang sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tubuh Wu Wang dan Wu Wu menegang ketika mereka mendengar dia mengatakan ini. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajah mereka saat mereka berkata dengan susah payah, kamu. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa kita telah sampai di reruntuhan ahli tingkat Kaisar, kan? Kaisar. Arti kedua kata ini sungguh luar biasa. Apapun yang berhubungan dengan kata, Kaisar, jelas luar biasa. Oleh karena itu, bahkan ekspresi Feng Hao pun berubah sangat jelek. Kamu sangat beruntung, Feng Hao. Apakah kamu pikir kamu tidak beruntung atau beruntung? Dengan senyum pahit di wajahnya, Wu Liang memandang Feng Hao dan berkata, sisa-sisa semacam ini belum pernah muncul sekalipun dalam ratusan tahun. Namun, Anda adalah orang pertama yang memasuki sisa-sisa tingkat Kaisar pada kunjungan pertama Anda. Kehendak jahat tingkat Kaisar, Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Keberadaan penguasa agung dan orang suci adalah dua konsep yang sangat berbeda. Dapat dikatakan yang satu berada di langit sedangkan yang lainnya berada di tanah. Seorang penguasa agung hanya perlu berpikir untuk membunuh seorang saint. Meski begitu, hati Feng Hao membara dengan semangat juang. Bagaimanapun, itu bukanlah Kaisar Agung yang sebenarnya. Apa yang perlu ditakutkan? Itu hanya sebuah pemikiran jahat. Mungkinkah itu setara dengan Kaisar Agung? Tampaknya merasakan semangat juang yang terpancar dari Feng Hao, Wu Liang dan dua lainnya sepertinya terinfeksi olehnya. Saling bertukar pandang, mereka tersenyum saat ekspresi mereka menjadi rileks. Jika kami bisa berhasil, kami pasti akan menjadi legenda lainnya. Bahkan di saat seperti itu, Wu Liang tidak lupa menggoda mereka. Mampu bertahan dari kehendak jahat tingkat Kaisar adalah hal yang sangat mengejutkan bagi benua bela diri sejati. Jangan berkecil hati, mungkin kita tidak akan menemuinya. Feng Hao tersenyum. Sekalipun mereka menemuinya, apa yang perlu ditakutkan? Saat ini, ada mata merah padat di kedua sisi lorong. Mereka sangat mencolok dalam kegelapan. Banyaknya mata membuat Feng Hao dan tiga lainnya merasakan hawa dingin yang luar biasa di hati mereka. Fluktuasi pikiran jahat ini tidak kuat. Semuanya berada di sekitar level saint. Feng Hao mengalihkan pandangannya ke tempat itu dan menemukan bahwa meskipun ada banyak pikiran jahat, fluktuasi yang dipancarkannya tidak kuat. Itu mirip dengan fluktuasi seseorang yang baru saja menembus level saint. Faktanya, mereka bahkan lebih lemah. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Wu Liang mengerutkan alisnya dengan erat. Tawa yang memekakkan telinga di telinganya membuatnya merasa sangat tidak nyaman, apalagi tawanya begitu terkonsentrasi. Jika mereka tidak menggunakan energi di dalam tubuh mereka untuk mengisolasi pendengaran mereka, mereka pasti sudah pingsan dan mati. Saya harap tidak ada orang besar di antara mereka. Feng Hao perlahan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, saat suaranya memudar, banyak sosok hitam di belakang mereka sepertinya menyadari sesuatu dan secara otomatis membuka celah. Sosok hitam yang ukurannya hampir dua kali lipat ukurannya diam-diam muncul di depan Feng Hao dan yang lainnya. Melihat kemunculan siluet hitam itu, Feng Hao merasakan dorongan untuk menamparkan dirinya sendiri. Adapun Wu Liang dan dua lainnya, mereka menatap Feng Hao dengan tatapan kesal. Bukankah mulutnya terlalu tangguh? Apapun yang dia katakan, itu akan terjadi. Tingkat puncak Sein Feng Hao menghela nafas lega saat dia menatap pria besar itu tanpa daya. Dia sudah menentukan seberapa kuatnya berdasarkan auranya. Itu berada di sekitar puncak level Sein. Bagi mereka, hal itu bisa dikatakan sebuah masalah. Ketika sosok hitam dengan fluktuasi level puncak Sein muncul, banyak sosok hitam di sekitarnya berhenti mengeluarkan tawa yang memekakkan telinga. Segalanya menjadi sangat aneh. Tampaknya sosok-sosok hitam ini memiliki semacam pola dan tahu cara mendengarkan perintah. Namun, ketika dia melihat adegan ini, suasana hati Feng Hao menjadi lebih serius. Dia perlahan mundur ke dinding dan dengan lembut berkata kepada Wu Liang dan yang lainnya, hati-hati. Saya khawatir pikiran jahat ini akan menyerang kita. Setelah mendengar ini, trio Wu Liang menganggupkan kepala. Masing-masing dari mereka menyiapkan metodenya sendiri. Meskipun membunuh pikiran-pikiran jahat ini secara gegabu akan menimbulkan masalah yang lebih besar, mereka tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian datang. Karena tidak ada jalan keluar, mereka akan membunuh jalan keluarnya. Feng Hao samar-samar menyipitkan matanya saat niat bertarung berkobar di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat saat jejak petir melintas di sekujur tubuhnya dari waktu ke waktu. Saat ini, dia hanya tahu cara mengendalikan kekuatan hukuman surgawi dan niat bertarungnya. Dia telah melupakan segalanya. Ketika pikiran jahat tingkat Sein Puncak melihat kemunculan Feng Hao dan tiga lainnya, kilatan kejam melintas di mata merahnya saat mengeluarkan tangisan yang sangat keras dan jelas. Setelah teriakannya, pikiran jahat lainnya juga tiba-tiba berteriak serempak. Suara mereka yang memekakan telinga sekali lagi memenuhi terowongan. 2020 Ledakan Dengan suara yang keras, lorong yang awalnya gelap tiba-tiba meledak menjadi bola cahaya yang sangat terang, disertai dengan suara cici yang memercik ke segala arah. Di bawah situasi dikelilingi oleh begitu banyak pikiran jahat, Feng Hao tidak menahan sedikitpun dan sepenuhnya melepaskan kekuatan hukuman petir. Tanpa peringatan apapun, pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan oleh kekuatan hukuman surgawi bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kilatan petir berbentuk setengah bulan terlempar keluar. Pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya terpotong menjadi dua kemanapun ia melewatinya. Selain itu, kekuatan hukuman petir yang menakutkan langsung memusnahkan pikiran jahat, bahkan tidak meninggalkan ampas pun. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, ruang hampas sekali lagi terbentuk di sekitar Feng Hao. Tak ada satupun pikiran jahat yang berani mendekatinya. Feng Hao, kekuatan hukuman surgawimu terlalu menakutkan. Wu Liang memandang Feng Hao dengan kaget. Sejak pikiran jahat menerkam mereka, mereka bertiga telah siap secara mental untuk bertarung sampai mati. Namun, kekuatan hukuman petir di dalam tubuh Feng Hao telah meletus. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, ratusan pikiran jahat telah dimusnahkan oleh kekuatan hukuman surgawi. Wu Wang, Wu Wo dan Wu Wo juga tersenyum pahit. Mereka awalnya bersiap untuk melepaskan serangan energi mereka kapan saja. Namun, mereka tidak menyangka Feng Hao bahkan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Dengan kekuatan satu orang, dia telah membunuh banyak pikiran jahat dalam waktu singkat. Aku juga tidak terlalu yakin apa yang terjadi. Feng Hao perlahan menghilangkan percikan petir di lengannya. Ekspresi bingung terlihat di wajahnya. Efek ajaib dari kekuatan hukuman surgawi pada pikiran jahat telah melampaui ekspektasinya. Itu benar. Pikiran jahat adalah hal-hal yang dihasilkan setelah jatuhnya para ahli itu. Mereka seharusnya termasuk dalam kategori Rohyin. Kekuatan hukuman surgawi sehingga kerusakan pada hal-hal ini dapat dikatakan berlipat ganda. Wu Liang merenung sejenak. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia berkata, Feng Hao, sepertinya itu adalah keputusan yang tepat untuk mengikutimu. Dari kelihatannya, pikiran jahat ini bukan tandinganmu. Setelah mendengar ini, Feng Hao tersenyum lembut dan menganggupkan kepalanya. Namun, dia sedikit bingung. Pikiran jahat ini lahir dari mayat para ahli tingkat Sein. Secara logika, mereka tidak boleh lemah. Terlepas dari seberapa kuat kekuatan hukuman surgawi, itu seharusnya tidak dapat memusnahkan mereka dengan mudah. Seperti ini, niat jahat ini memang terbentuk dari mayat para ahli tingkat Sein. Namun, mayat ahli tingkat Sein tidak hanya bisa melahirkan satu niat jahat. Dengan kata lain, bahkan jika seseorang awalnya memiliki budidaya Sein ahli tingkat tinggi, setelah dipecah menjadi puluhan, atau bahkan ratusan niat jahat, mereka akan menjadi jauh lebih lemah. Wu Wang mengangkat bahunya, dia sangat jelas tentang pembentukan niat jahat ini. Namun, ada beberapa perbedaan. Untuk mayat para ahli yang berada di puncak Sein level ke atas, karena budidaya mereka terlalu kuat ketika mereka masih hidup, bahkan setelah mereka meninggal, pikiran jahat yang lahir dari dunia gaib tidak akan bubar. Ini juga mengapa Akademi dan Kuil Tau tidak mengizinkan murid-muridnya melakukan kontak dengan reruntuhan. Mereka takut menghadapi pikiran jahat semacam ini, lanjut Wu Liang, tetapi pandangannya tertuju pada pikiran jahat yang jelas lebih besar dari yang lain. Misalnya, orang itu, Feng Hao menyadari dan menganggupkan kepalanya. Pandangannya menyapu pikiran jahat yang menonjol dari yang lain. Riak yang menyebar dari tubuhnya bahkan menyebabkan jantung Feng Hao bergetar. Itulah kekuatan seorang ahli tingkat puncak Sein. Namun, tidak perlu terlalu khawatir. Jika itu hanya ahli tingkat Sein, kekuatan hukuman surgawi yang kamu kendalikan seharusnya mampu menahannya. Wu Liang sepertinya telah melihat kekhawatiran di hati Feng Hao dan tersenyum. Lagipula, ia tidak memiliki budidaya seperti saat ia masih hidup. Karena itu masalahnya, kita harus mengambil kesempatan ini untuk menerobos blokade pikiran jahat ini dan mencapai garis depan. Feng Hao tersenyum saat mendengar itu. Segera setelah itu, tatapannya tertuju pada pikiran jahat tingkat Sein puncak dan berkata, saya akan menangani orang besar ini. Saya akan menyerahkan sisanya kepada kalian. Kalian hanya perlu menghentikan sisanya. Feng Hao jelas tahu bahwa meskipun niat jahat ini bukan makhluk hidup, mereka memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Niat jahat di depan mereka jelas berada di puncak level Sein dan bisa memerintahkan niat jahat lainnya untuk menyerang mereka. Satu-satunya cara untuk keluar dari kesulitan ini adalah dengan membunuh niat jahat ini di puncak level Sein. Adapun pikiran jahat lainnya, Feng Hao tidak berpikir untuk membunuh semuanya. Pertama, jumlahnya terlalu banyak. Kedua, selama dia membunuh pikiran jahat tingkat Sein puncak ini, pikiran jahat lainnya secara alami akan kehilangan pemimpinnya dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Baiklah, aku serahkan padamu. Mendengar itu, Wu Liang dan dua orang lainnya saling bertukar pandang. Senjata di tangan mereka mulai berkedip dengan energi warna berbeda, dan mereka mulai membantai roh jahat di sekitar mereka. Tujuan mereka bukan untuk memusnahkan semua roh jahat, tetapi untuk memberi cukup waktu bagi Feng Hao. Feng Hao juga menarik napas dalam-dalam. Petir berkedip di tangannya sekali lagi saat aura menakutkan menyebar. Kemanapun dia lewat, pikiran jahat akan mundur dan mengeluarkan segala macam pekikan yang memekakkan telinga seolah-olah mereka takut. Setelah pedang panjang petir terbentuk, Feng Hao melirik pikiran jahat di sekitarnya yang tidak berani maju dan senyuman muncul dari sudut bibirnya. Setidaknya, sekarang akan jauh lebih santai. Meskipun kehendak jahat peringkat suci tertinggi juga merasa tidak nyaman ketika melihat pedang panjang petir di tangan Feng Hao, budidayanya di puncak peringkat suci memberinya kepercayaan diri yang cukup. Berbeda dengan kehendak jahat lainnya, ia tidak mundur jauh seperti kehendak jahat lainnya. Mata merah dari puncak Saint Rang Evil Will tiba-tiba menyala, dan ia mengeluarkan suara gemuruh ke arah langit. Raungannya sangat mendesak, seolah-olah mencoba menyampaikan semacam pesan. Setelah suara gemuruh muncul, kehendak jahat di sekitarnya menjadi gempar. Feng Hao sedikit mengernyit. Jelas sekali, roh jahat di puncak tingkat suci ingin menggunakan roh jahat itu untuk menjeratnya. Saat berikutnya, roh jahat di puncak tingkat Saint mengeluarkan desisan lagi, yang lebih mendesak dan memekatkan telinga daripada yang terakhir kali. Pada saat ini, pikiran jahat di sekitar tidak dapat lagi menahannya. Mata mereka bersinar dengan cahaya merah terang, dan mereka semua mulai panik. Mereka semua sangat ingin menerkam Feng Hao dan membunuhnya. Melihat adegan ini, Feng Hao juga sedikit mengernyit dan langkah kakinya tanpa sadar bertambah cepat. Pedang panjang petir di tangannya segera meledak dengan cahaya yang lebih menyelaukan. Garis-garis kekuatan hukuman surgawi melesat dan memusnahkan pikiran jahat kemanapun mereka lewat. Tidak ada jeda sama sekali. Bahkan beberapa pikiran jahat dengan kultivasi yang sedikit lebih kuat berteriak ketakutan ketika petir menyentuh tubuh mereka dan terus-menerus merontah. Namun, itu hanyalah sebuah perjuangan. Kekuatan yang dibawa oleh hukuman langit menyebabkan pikiran-pikiran jahat ini berjuang kurang dari beberapa saat sebelum mereka dimusnahkan. Setelah terus-menerus menyerang puluhan kekuatan Sky Punishment, sudah ada ruang kosong di depan Feng Hao.